29 hingga 31 Maret yang lalu, founder Tangan Pengharapan, Ibu Heni Christianus, berkesempatan mengunjungi Sekolah Berasrama Sumba bersama dengan partner Tangan Pengharapan. Kunjungan kali ini berbeda dengan sambutan-sambutan serta penampilan yang diberikan anak-anak Sekolah Berasrama. Suasana haru pun mewarnai kunjungan kali ini. Selain Sekolah Berasrama, Ibu Heni juga mengunjungi dua feeding and learning center di Sumba Barat Daya, yaitu Kutapodu dan Tanah Kapu. Tak hanya anak-anak, masyarakat juga begitu antusias menyambut kedatangan founder Tangan Pengharapan ini. Budaya cium hidung dan pengalungan selendang juga tak lupa diberikan kepada Ibu Heni. terima kasih cinta hari ini adalah lembaran tak lupa cintu kembang karena cinta tamat ku diribu tidak berdiri tegak terima kasih mama visi seribu pemimpin pun disosialisasikan kepada para orang tua dan anak-anak. kami bantu saya. Saya bangat Bapak Ibu supaya maafkan generasi yang cerdas berintegritas takut akan Tuhan dan mencintai rakyat. Supaya Bersudu menjadi pemimpin yang hebat di Tanah Ibu. Supaya Tanah Kapu maju tidak begini terus tapi kita bisa lihat daerah ini maju jalan-jalan dipanggung masyarakat diberdaya dana-dana desa dibagi rata semua masyarakat dibantu dengan air dan sebagainya kita bisa membuat itu di sini. Kelak mereka akan menjadi pemimpin yang akan membawa dampak bagi bangsa. Melalui program Sekolah Berasrama visi melahirkan seribu pemimpin ini dapat terwujud. Mari berkontribusi bagi negeri bersama Tangan Pengharapan melalui sponsor Sekolah Berasrama. Dengan menjadi sponsor Sekolah Berasrama Anda telah membantu kami dalam mewujudkan visi seribu pemimpin untuk Indonesia. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia.